Sampurasun, ketemu lagi dengan saya, Herman Jambek. Kali ini saya akan membahas tentang memaklumi. Tapi sebelumnya, seperti biasa, jangan lupa kopi ketika otak perlu inspirasi. Salam Corona, Kopi Jen Rokona. Karena ini adalah video hakikat, maka sebelum lanjut, bagi mereka yang masih di syariat, tolong jangan nonton video ini, nanti salah tafsir dan salah paham. Ini khusus bagi mereka yang sudah tingkatannya menuju hakikat. Ini disebutnya tarikat, tapi menuju hakikat. Hakikat itu adalah tingkatan tertinggi dalam Islam. Jadi Islam itu pertama syariat, kedua tarikat, maklipat, dan hakikat. Nah ini hakikat itu level tertinggi. Sehingga, jadi dikhawatirkan kalau misalnya masih di syariat, tiba-tiba sudah naik ke hakikat, tapi fondasnya belum kuat, cara berpikirnya masih lemah, nanti akan jatuh dan sakit sendiri. Jadi bagi mereka yang belum punya logika, bagi mereka yang tidak berpikir sehat, tolong jangan nonton video ini. Nah, kita lanjut tentang memaklumi. Jadi dalam hakikat, suatu kebijaksanaan dari sebuah ilmu yang tertinggi itu adalah memaklumi. Ketika kita berhadapan dengan orang bodoh. Karena orang bodoh itu nggak ada obatnya, bro. Sama halnya seperti lupa, nggak ada obatnya. Dan kenapa orang sering lupa? Karena dia sering mengingat. Ketika orang sering mengingat, ketika orang sering menghapal, maka ia cenderung lupa. Dan ketika lupa, nggak ada obatnya. Kalau COVID masih ada obatnya. Misalnya asma, masih ada obatnya. Sakit kepala, masih ada obatnya. Sakit perut, ada obatnya. Bodoh, nggak ada obatnya. Sama seperti lupa. Nah, orang-orang bodoh ini adalah orang-orang yang merasa dirinya pintar. Merasa dirinya tahu. Sehingga satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah memaklumi. Karena kecerdasan tertinggi dari orang-orang yang mampu memanaj diri ketika berhadapan dengan orang-orang yang kapasitasnya bodoh. Kecerdasan yang belum nyampe, maka kita harus memaklumi. Sama halnya seperti saya bercerita ketika berhadapan dengan seseorang. Nah, ketika orang itu membanding-bandingkan kekayaan atau kecerdasan. Ini, si ini, begini, si itu, begitu. Maka sejak itu saya berhenti berbicara dengan orang tersebut. Karena saya tahu, orang yang masih membandingkan, baik itu kecerdasan atau kekayaan orang lain adalah orang-orang bodoh dan terbelakang. Yang nantinya kalau kita berbicara dengan orang itu, dia juga akan membicarakan kita di hadapan orang lain. Karena ketika berbicara dengannya, dia menceritakan orang lain, sudah pasti ketika dia tidak bersama kita, kita juga akan dibicarakannya. Nah, ini orang-orang terbelakang. Makanya nggak perlu khawatir dengan orang-orang bodoh dan terbelakang. Karena apa? Karena mereka posisinya selalu di belakang. Beraninya ngomong di belakang. Jadi orang-orang yang ngomong di belakang, tidak pernah akan selangkahpun di depan kita. Tidak pernah akan selangkahpun di depan orang yang diomonginnya. Kenapa dia beraninya ngomong di belakang? Karena orangnya terbelakang. Nah, orang-orang seperti ini nggak perlu diladenin. Atau nggak perlu kita banyak bicara. Kita harus memaklumi. Berarti hal yang paling penting di dalam makaikat itu adalah memaklumi. Jadi ketika Anda misalnya sudah mulai rame, orang aneh, agamanya apa, nggak jelas. Maka jangan terlalu memaksakan kendak Anda atau pemahaman Anda kepada mereka. Cobalah Anda merendahkan hati. Dengan apa? Membawar dengan mereka. Ketika mereka menganggap sholatnya itu adalah Tuhannya. Padahal harusnya sholat itu adalah jalan menuju Tuhan. Bukan Tuhan. Tapi kenyataan yang kita lihat dan merasakan, sholat itu adalah Tuhan bagi mereka. Nah, ketika mereka menganggap sholat itu Tuhan. Kalau tidak sholat berarti tidak bertuhan. Maka kita harus merendahkan hati dengan menunjukkan kepada mereka bahwa kita sama dengan mereka. Bukan berarti sama, tapi itu adalah memaklumi. Jadi seperti halnya air, ketika memang dia deras, kita harus ikutin dulu alurnya. Bukan berarti kita mengikuti mereka, tapi kita merendahkan hati. Nah, merendahkan hati salah satunya yaitu memaklumi. Misalnya Anda punya istri, tapi istrinya masih panatik beragama dan menganggap orang bertuhan itu adalah orang yang sholat. Kalau tidak sholat, tidak bertuhan. Ya jangan ngeyel. Apa beratnya sih? Cuma sholat, yaudah laksanakan saja. Biar apa? Biar damai. Biar tentram. Biar tidak terjadi percecokan. Ya nggak apa-apa, ideologi itu disimpan di dalam dirimu sendiri. Tapi ketika berhadapan dengan masyarakat, kita tidak bisa yang namanya melawan arus kebodohan yang besar. Karena kebodohan itu nggak ada obatnya, bro. Sama seperti lupa. Nggak ada obatnya. Satu-satunya jalan, kita harus memaklumi. Disitulah hakikat. Jadi hakikat adalah people don't care what you know, but they will know when you care. Jadi orang itu nggak peduli apa yang kamu tahu. Tapi mereka akan tahu ketika kamu peduli. Jadi ketika mereka menganggap ibadahnya itu sebagai Tuhannya, ya kita merendahkan hati saja. Bukan merendahkan diri ya. Karena baling-baling helikopter pun akan memiliki kekuatan besar ketika dia tidak menampakkan dirinya. Ketika dia berputar kencang, membaur dengan masyarakat. Jadi dalam hakikat, memang hakikat itu adalah pengertian yang ada di dalam diri. Tapi ketika bersereat, ya kita juga harus membaur dengan masyarakat. Merendahkan hati kita dan memaklumi mereka. Nah itulah yang dilakukan Nabi Muhammad ketika malam hari dia bertahanus. Atau latihan kejiwaan ketika pulang subuh karena masyarakat kurais waktu itu telah melakukan sholat sejak dulu. Sejak sebelum Nabi Muhammad melahir. Mereka sudah sholat menghadap Baitullah. Karena mereka sudah turun-temurun melakukan penyembahan atau melakukan ibadah ritual menghadap Baitullah. Karena takut lapar dan haus, maka Nabi Muhammad pun ikut membaur melakukan sholat ritual. Bukan karena Nabi Muhammad melakukan sholat ritual, tapi itu adalah suatu wujud permakluman. Memaklumi. Mengerti apa yang mereka belum sampai ke sana. Kalau dipaksa juga tidak akan mengerti. Akhirnya kita yang harus cooling down. Istilahnya, apa ya? Rendah hati itu istilahnya low profile. Jadi low profile saja. Ikutin saja dulu alurnya. Karena nggak bisa dipaksakan. Ibaratnya pohon yang sudah tua, yang bercabang dan berbengkok, itu kalau dipaksa juga nanti akan patah. Jadi kita nggak perlu memaksakan, oh saya benar. Tapi ketika berhadapan dengan orang yang sudah lupa, nggak ada obatnya. Lupa sejati dirinya bahwa ibadah itu bukan menyembah sesuatu, tapi ibadah itu adalah mengabdi kepada diri. Tapi mereka yang belum tahu, ya mereka tidak akan mengerti. Mereka tahunya bahwa sholat itulah jalan menuju Tuhan. Tapi kenyataannya, jembatannya yang disembah. Harusnya sholat itu adalah jembatan menuju Tuhan. Tapi kita tidak bisa mengingkiri bahwa mereka akan benci kepada mereka yang tidak sholat. Nah padahal Tuhan saja tidak butuh diibadahi. Orang mau ibadah, mau tidak, itu kan kebutuhan dirinya. Tapi kita tidak bisa berhadapan dengan orang-orang bodoh, nggak bisa diprotes orang-orang bodoh itu bro. Dia tahunya bahwa sholat itu bertuhan. Kalau tidak sholat, tidak bertuhan. Sehingga mereka jadi benci sama orang yang tidak sholat. Akhirnya menyebarkan fitnah dan lain macam-macam. Maka untuk itu kita perlu merendahkan diri dan memaklumi. Ya sekali-kali lah ke masjid, terus berbaur dengan mereka. Atau misalnya kalau Anda punya istri yang, atau pasangan hidup yang keras kepala seperti itu, ya kita tidak perlu menentangnya. Kita maklumi. Karena permakluman itu adalah pemahaman tertinggi. Ilmu tertinggi dalam hakikat adalah memaklumi. Karena orang-orang yang lupa sejati dirinya, lupa tentang ketuhanan, maka kita yang harus cooling down, kita yang harus low profile, kita yang harus merendahkan hati. Bukan merendahkan diri, tapi merendahkan hati dan membaut dengan cara memaklumi. Memaklumi. Tidak ada salahnya memaklumi. Daripada terjadi perselisihan, fitnah, dan macam-macam. Lebih baik kita memaklumi. Ya. Jadi perlu kita harus memaklumi. Karena ilmu tertinggi dalam hakikat adalah memaklumi. Jadi jangan lupa memaklumi. Bukan berarti Anda kalah, tapi mengalah untuk menang. Jangan keras kepala. Meskipun ibadah, satu-satunya ibadah pada Tuhan itu adalah surrender atau berserah diri. Atau Islam atau Dharma. Tapi karena mereka belum paham Islam itu adalah berserah diri. Mereka pahamnya Islam itu adalah sholat. Dan mereka pahamnya sholat itu adalah Tuhan. Kalau orang tidak sholat, tidak ber Tuhan. Sehingga mereka suka benci sama yang tidak sholat. Maka kita harus merendahkan diri. Ya lakukanlah itu hanya sebatas permakluman sosial. Karena itu kan memang hubungan sosial. Hubungan bermasyarakat. Kalau hubungan dengan Tuhan, tidak bisa dilihat dan dibaca oleh orang lain. Karena itu hubungannya rasa. Hanya dirinya dan Tuhan yang tahu. Dengan cara apa? Dengan cara berserah diri. Tapi orang-orang yang berserah diri harus senantiasa memakuni. Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga menjadi inspirasi dan hidayah bagi kita semua. Terima kasih atas kesetiaannya menonton video saya. Dan saksikan terus video-video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa kopi ketika otak perlu inspirasi. Sampai jumpa lagi. Sampu rasun. Sampai jumpa lagi. 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 Sampai jumpa lagi.